Oke teman-teman, ini aku ada reel baru dari Fugu, yaitu Fugu Densi 500 Sebenarnya sudah banyak yang bahas ini di Youtube teman-teman Jadi saya bahas secara singkat saja Ini reel saya beli dengan harga Rp. 170.000 Sellernya dari Semarang, Jawa Tengah Kelebihannya, dia sudah power handle teman-teman, dengan harga segitu Terus spoolnya ini sudah terbuat dari bahan metal Desainnya ini unik, kecil, sekilas kayak reel-reel mahal Padahal ini harganya tidak sampai Rp. 200.000 Kekurangannya, dia belum ada hasilnya di dalam handle-nya sini Terus di dalam knob-nya sini juga belum ada hasilnya Line roller-nya ini belum busing maupun biring, jadi masih biasa Tapi kalau kita upgrade pakai busing Saya cari di toko online ada teman-teman, kita tinggal ganti saja Jadi ini dia sudah power handle teman-teman, atau screw in handle Nggak usah takut kendor, kalau dibuat mancing Atau fight dengan ikan Menurut saya ini cocok dipakai untuk mancing casting, ultra lag Di spot-spot land base Di spot pinggiran saja Max drag-nya ini saya belum tahu teman-teman Saya cari-cari belum ketemu Kalau reel ukuran 500 ini saya kira sekitar 2-3 kg saja ini max drag-nya teman-teman Bagi kalian yang tahu tolong tambahkan di kolom komentar ya Ini kalau buat mancing ngoyor kurang recommended Takutnya nanti kecelup di air atau terkena hawa laut Karena nggak ada hasilnya ini Kalaupun ditarik-tarik ikan besar Ikan ses-ses 2 kg up Juga masih bisa sih Tapi terlalu menyiksa nanti dia Lalu kapasitas landnya ini teman-teman Di kardusnya bisa dilihat Dengan diameter senar 0,10 Dia bisa menampung sepanjang 150 meter Begitu seterusnya Ini kardusnya teman-teman Kecil banget ya Oke teman-teman Nanti saya kasih senar Dan langsung saya tes mancing besok Semoga cepat mamis Oke teman-teman mantap Oke teman-teman Hampir 3 minggu ini Saya nggak mancing Karena kondisi air laut yang tidak bersahabat alias berumbak Sebenarnya kemarin sempat nyuba-nyuba mancing di muara Tapi bukannya strek ikan Malah dapat anak kepiting alias kroyu Sekarang hari ini lumayan reda Kita akan coba casting-casting Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bapak nolak di sini. Bapak nolak, bapak nolak. selamat menikmati 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 terima kasih oke teman-teman kesimpulannya reel kecil ini retrivenya lambat teman-teman karena gear ratio nya kecil kita lihat 4.4 banding 1 jadi retrivenya dia lambat menurut saya enaknya dia cocok itu pakai lure sejenis mino crankbait popper juga masih bisa lah kalau untuk lure yang retrivenya cepat dia kurang cocok kayak spoon dia kurang cocok karena kalau spoon retrivenya kurang cepat menurut saya kurang menarik adrenalin dari predator tadi sebenarnya sempat disamber barakuda teman-teman tapi enggak hookup terus aku lempari enggak enggak disamber-samber kalau pakai micro jig menurut saya masih oke lah karena kita tahu micro jig notabene nya main hentakan dia pakai jerik jadi retriven lambat masih bisa lah jadi seperti itulah teman-teman videonya kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf sampai berjumpa di video selanjutnya sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati